Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Yang disarah oleh Imam Nawawi dalam kitab Naso'i Kulahibad Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah ketiga Yaitu Barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa bekal Maka seakan-akan dia itu masuk ke lautan bila safi natin Kalau kita meninggal tidak membawa bekal yang cukup Itu ibarat kita Menjemplungkan diri ke lautan tanpa perahuannya Pak Pasti bina Pasti bina tak Itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam kitab Munabihat Lalu disarah oleh Imam Nawawi Dalam kitab Naso'i Kulahibad Kita lihat caranya Maksudnya bekal itu apa? Amal soleh Jadi barang siapa yang masuk ke alam kubur Jelasnya meninggal dunia tanpa memuha amal soleh Maka seakan-akan dia itu masuk ke lautan tanpa dengan perahu Sehingga dia itu akan tenggelam dan tidak akan bisa selamat dari tenggelam tersebut Kecuali dibantu oleh orang-orang yang bisa menolongnya Tidaklah seorang mayit di alam kuburnya terkecuali seperti orang yang tenggelam Yang meminta persolongan Jadi kalau orang yang meninggal dunia Kemudian dia berada di alam kubur atau alam barzah Menunggu hari kiamat Itu posesinya seperti orang yang tenggelam Ini nasib orang yang tidak membawa amal soleh Tetapi kalau orang yang membawa amal soleh Maka dia itu bagaikan pengantin baru di malam pertama Jadi sangat jelas ya Jadi saya ulangi Baru-barukan dengan lapar ini Barang siapa yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal amal soleh Maka seakan-akan dia itu naik perahu Mengarungi lautan tanpa dengan perahu Dan dia itu pasti akan tenggelam Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa lagi subscribe channel ini Rabbana taqbal minna innaka anta sami'un alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashaju an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!